Intro Nama saya Intan Bilasadilah Dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi Prodi S1 Akutansi Angkatan 2018 Intro Saya anak pertama Dari ayah saya Bernama Muhammad Fahim Abad Dan ibu saya Gatandi Andriani Halanya Itu Saya sempat down banget Setelah ibu saya sakit Dan meninggal Dan setelah itu Dapat support dari kakak ayah saya Untuk ikut Untuk ikut di kursi untuk kuliah Terus Saya Saya Mendapatkan diringisi Dari Pengurus di sekolah Melalui BK Lalu Sampai sekarang Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Bersyukur banget Karena tidak Merepotkan orang tua Dari segi biaya Dan saya bisa Mencapai cita-cita saya Untuk Bisa menjadi orang yang kerja Ya Ya itu Alhamdulillah 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 Perasaan kau mau kerja Langsung kerja Nanti Ya pasti Di posisi kebawah Soalnya Kalah sama yang Sudah serjanya Serjanya gitu Terus Kalau perasaan ayah Tanggapan ayah Ya Tidak apa-apa Pokoknya Itu yang terbalik Untuk Anaknya Biaya bukan Penggalang Untuk melanjutkan Pendidikan Yang lebih Keren Dengan Kita memiliki Ilmu Kita bisa Mengetahatkan Beasiswa Untuk melakukan Keperuang Sebagai Mahasiswa Bidik Indonesia Saya ingin Menunjukkan Bahwa Saya bisa Berfretasi Tidak Kalah Dengan Anak-anak Mahasiswa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Muhammad Riwohono Saya berasal Dari Teling Tinggi Sumatera Utara Saya disini Kuliah di UM Jurusan Tani Elektro Prodi Pendidikan Tani Informatika Saya Tiga bersaudara Saya anak Paling kecil Ayah saya Pensiunan Karyawan Penderes Di Perkebunan Di tempat saya Saat ini Pekerjaannya Untuk Mencukupi Kebutuhan Hidup Itu Beternak Sama Mengurusi Ladang Yang kami punya Yang gak lebar Cuman cukup Terus Ibu Menyambi Sebagai buruh Pembersih Di Perkebunan Dekat rumah Berawal Berawal dari Informasinya Duli Saya Dapat Informasi Bidik Misi Ini Dari Kakak Tingkat Yang kebetulan Sudah Kuliah Dan dia Menceritakan Banyak Pengalamannya Tentang Apa itu Bidik Misi Jadi Melihat Background Saya Yang mungkin Kalau Mengandalkan Penghasilan Dari Orang Tua Itu Gak Memungkinkan Jadi Saya Tertarik Untuk Mendaftar Bidik Misi Dan Mencari Tahu Apa itu Bidik Misi Nah Jadi Perjuangannya Mungkin Sama Sama Teman Teman Yang lain Mengurus Segala Berkas Administrasi Dan Lain Sebagainya Tapi Yang Paling Terpenting Itu Adalah Tekad Saya Kenapa Saya Sampai Berani Kemalang Walaupun Belum Pasti Diterima Bidik Misi Jadi Awal Ceritanya Itu Saya Nekat Walaupun Belum Dapat Bidik Misi Yang Penting Nekat Karena Saya Percaya Bahwa Rezeki Itu Gak Tertukar Jadi Kan Saya Bilang Saya Nekat Walaupun Saya Belum Diterima Bidik Misi Jadi Singkat Ceritanya Itu Ketika Pengumuman Saya Diwawancarain Oleh Ketua Jurusan Saya Ternyata Gak Lolos Bidik Misi Awalnya Jadi Di situ Sempat Down Kan Udah Jauh Jauh Kemalang Kalau Gak Keterima Bidik Misi Gimana Ntar Biaya Pendidikan Tapi Saya Yakin Bahwasanya Segala Kesulitan Itu Ada Kemudahan Seperti Yang Saya Bilan Tadi Rezeki Gak Tertukar Akhirnya Ada Bia Bia Bidik Misi Susulan Nah Itulah Rezeki Saya Rasanya Melalui Tindakan Langsung Jadi Saya Menyotokan Langsung Oh Seperti Ini Loh Jadi Mahasiswa Bidik Misi Yang Bermanfaat Yang Kuat Jadi Gak Perlu Minder Apa Itulah Latar Belakang Kita Yang M penting Kita Berbuat Motivasi Saya Yang Sudah Diberikan Negara Saya Harus Bisa Bermanfaat Bagi Lingkungan Minimal Teman Sekitar Untuk Teman Teman Semua Yang Sudah Dipercayai Sudah Diamanahi Menerima Bersesua Bidik Misi Bantuan Pendidikan Bidik Misi Jangan Siah-siakan Belajar Yang Benar-benar Bagian Orang Tua Jadi Enak Yang Sukses Bangsa Dan Negaranya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Perkenalkan Nama Saya Ridwan Piyamaulana Dari Angkatan 2018 Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum Dan Keluarga Negaraan Program Studi S1 Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Saya Adalah Putra Dari Bapak Agus Istiano Prio Amarhum Dan Ibu Yulis Dianing Eni Untuk Perekonomian Hingga Saat Ini Warga Saya Mengandalkan Uang Pensiun Untuk Pensiunan Sendiri Hanya Mencukupi Kebutuhan Sehari Hari Jadi Usaha Saya Ketika Menghadapi Perekonomian Keluarga Seperti Saat Ini Saya Ketika Bersekolah Dulu Saya Selalu Berusaha Menjadi Yang Intinya Setiap Harinya Lebih Baik Jadi Gimana Caranya Saya Belajar Bisa Memenuhi Dan Meninjang Kebutuhan Saya Dalam Perbelian Nanti Terutama Untuk Mendapatkan Biasiswa Saat Berkulian Untuk Biasiswa Bidik Misi Sendiri Saya Tahu Ketika Ada Pengumuman Di Sekolah Ketika Itu Pengumumannya Minggu Pertama Tapi Minggu Keduanya Saya Baru Daftar Dan Saya Waktu Dulu Tidak Kepikiran Untuk Biasiswa Bidik Misi Itu Namun Akhirnya Saya Berpikir Ulang Nanti Kalau Andai Kata Perekonomian Keluarga Seperti Ini Saya Ingin Kuliah Tapi Saya Tidak Bisa Untuk Membayar Seluruh Kebutuhan Kuliah Akhirnya Saya Mendaftar Bidik Misi Tersebut Alhamdulillah Ketika Saya Sudah Dinyatakan Diterima Sebagai Mahasiswa Bidik Misi Saya Merasa Sangat Senang Karena Saya Bisa Berkuliah Di Universitas Yang Selama Ini Saya Harap Harapkan Yaitu Di Universitas Negeri Malang Dan Harapannya Untuk Kedepannya Nanti Semoga Dengan Adanya Biasiswa Bidik Misi Mampu Untung Yayai Kebutuhan Berkuliahan Semoga Sini 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 Terima kasih telah menonton!